Mohon perhatian Anda Pintu teater satu telah dibuka Para penonton yang telah memiliki karcis Dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater Melalui dukun yang mengobati basir Sembara berhasil mendapatkan informasi keberadaan Farida Dengan ilmu ngerogoh Sukmo Sembara pun mengikuti siluman babi hingga ke istananya Dan keesokan harinya Sembara berangkat untuk membebaskan Farida Yang akan menikah dengan pangeran Gerai Apakah Sembara berhasil membebaskan Farida dari tahanan siluman babi? Inilah alur cerita Misteri Gunung Merapi episode 36 Selamat menyaksikan Loh Ini kan gerobak yang kita tumpangi kemarin Iya Tapi kusirnya tidak ada Kudanya juga tidak ada Aneh Jangan-jangan Kusirnya dan kudanya dijaplok sekalian Sama Dedemit yang ada di sini Yuk kita pergi saja yuk Jangan lama-lama di sini Aku takut Kalau dijaplok Yuk Suara Suara Ada apa sir? Ada apa sir? Kepala Mana? Ini bukan kepala sir Tapi batu Lihatlah Wah aman Kita sudah keluar dari lembah siluman babi Aman Asik Pemandangan yang indah Kamu melihat apa sir? Aku melihat apa? Kamu tidak melihat ya? Ada tiga gadis mandi di sungai Semuanya montok-montok Bahai nol Coba kamu lihat lagi Hah? Babi? Iya Yang kamu lihat itu bukan tiga gadis montok dan baheno Tapi tiga ekor siluman babi Celaka Berarti kita masih berada di wilayah siluman babi Iya Kaget melulu Lama-lama jantungmu yang copot Ada apa sir? Aku melihat ada makhluk lewat sana Di tempat yang angker seperti ini Kamu akan melihat hal-hal yang aneh Makanya jangan gampang panik Nanti bisa celaka sendiri Iya Semarang Tunggu Aduh Ini dia Kita sudah sampai Sampai di mana? Di penjara Penjara Tanda ada di sini Berarti penjara yang kemarin malam aku lihat Ada di situ Semarang Tunggu Tunggu Pelan-pelan Berarti istana siluman babi itu ada di sini Tautkan jempolmu dengan jempolku Pejamkan mata Jangan membuka mata kalau tidak ada perintah dari aku Loh Itu kan kusir gerobak yang kita tumpangi Waduh Ditawan juga sama siluman babi Kasian banget ya Celaka Farida tidak ada Farida? Kemari malam aku melihat Farida ada di kerangkeng itu Tapi sekarang tidak ada Jangan-jangan Pak kusir Oh Kau Den Sembara Tolong saya Den Keluarkan saya dari sini Saya akan menolong bapak Tapi bapak juga harus menolong saya Perempuan yang ada di kerangkeng itu Kemana pak? Kawin Den Kawin? Iya Tadi pagi Dijemput oleh dua orang petugas Dibawa ke sana Katanya hari ini hari pernikahannya Tolong Den Bebaskan saya Baiklah Terima kasih Den Terima kasih Iya, iya Pestanya sudah dimulai Iya, benar Yang Mulia Guru Besar Malampir Segera masuk Para hadirin Dipersilakan berdiri Terima kasih Aku senang kau patuh pada perintahku Pangerang Garai Dengan menjadi istrimu Farida akan menjadi siluman Maka Kiai Ageng Prayoko Akan menjadi lebih sakit hati lagi Karena keturunannya ada yang menjadi bangsa siluman Hehehe Prayoko Menangislah kau di dalam kuburmu Nah Jangan sehingga selamat menikmati selamat menikmati kalian jangan kemana-mana tunggu disini sampai aku datang jangan lama-lama ya tenang kita harus tenang tenang-tenang gundolmu orang sudah terlanjur takut begini kau sudah suruh tenang kamu jangan so tahu cominta ayah 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 kau ayah selamat menikmati 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 selamat menikmati